Seorang pemuda berinisial YED di Kabupaten Kerom, Papua ditangkap polisi. Pelaku ditangkap karena telah mengancam korban dengan menyebarkan video asusila korban. Adanya peristiwa itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Kerom, Ibtu Cetni Sohilait, Rabu 17 Agustus 2022. Pelaku ditangkap tim gabungan dan dibawa ke Mako Polres Kerom. Diketahui pelaku telah berulang kali meminta video dan foto asusila korban yang merupakan kekasihnya sendiri. Pada Jumat 12 Agustus 2022, pelaku kembali meminta video dan foto korban namun korban tak memberikan. Akibatnya pelaku kembali mengancam akan menyebarkan video dan foto korban. Kini pelaku tengah dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!